Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Smart Connection Kit. Ya teman-teman, pada hari ini saya akan memberitahu cara untuk merecovery Mijia 1080p ini yang sudah terupgrade tapi gagal dan lampunya oranye tidak bisa diapapain seperti ini ya teman-teman. Ya caranya gampang tinggal Anda ambil file saya di YouTube channel ini tinggal Anda copy saja di memory card ya minimal 16GB dan kita masukkan ke bawah ini dan harus Anda ketahui disini ada nomor serinya ya nanti saya akan cantumkan ini nomor serinya maksudnya CCTV berapa edisi serinya itu beda, framewrenya juga beda. Ini saya akan nyalakan ya untuk recovery-nya ya karena dia hang, kita tunggu sebentar. Dan yang satu ini juga sama teman-teman, ini belum saya apa-apain juga, masih yang kuning. Kita nyalakan, ini tidak bergerak ini teman-teman, ini belum diapapain. Oke, kita kerjain yang ini dulu, ini kita pinggirkan tuh warnanya oranye. Ya, kita pinggirkan. Banyak terjadi gagal upgrade karena internetnya lambat atau tiba-tiba putus, jadi framewrenya putus ke downloadnya setengah gitu teman-teman. Ya, terjadinya begitu. Kita tunggu berapa menit ya teman-teman. Kita tunggu, minimal itu 2 menit ya teman-teman. Untuk recovery-nya. Terima kasih. 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 Dan teman-teman, sudah selesai. Anda lihat kan? Ini lebih dari 2 menitan, hampir 3 menit. Jadi kita harus menunggu dan sabar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kita pencet reset ya teman-teman. Reset complete. Oke. Kita cabut memorinya. Karena ada fire recovery. Reset. Dan saya akan coba menghubungkan. Ya. Disini 1080 ya. Kita cari 1080. Kita coba yang ini dulu. Kita coba yang ini dulu. Saya akan scan ya. Tuh barcode-nya. Di dalam Mi Home itu sudah banyak ya Mi Zia 1080. Tapi Anda harus tahu model yang mana yang bisa dikonekkan 1080p itu ada berapa jenis. Ada yang masih logo Mi Zia atau logo Mi. Tapi masih versi China. Jadi harus Anda tahu ya. Jadi kalau Anda gagal Anda coba cari lagi yang ikonnya yang mirip. Dan coba sambungkan. Seperti ini dia birunya kedip. Ini tandanya masih menghubungkan ke network atau wifi Anda. Connecting. Selama masih berkedip seperti ini. Ini dia masih berusaha untuk menyambung ke wifi. Dan installation sudah lewat. Keempat step. Dan sudah oke. Ya begini ya teman-teman ya. Tuh. Saya memberitahu pada Anda. Saya pakai ke gudang gitu ya. Saya coba ganti kamera error. Oke. Kita pakai yang nama kamera error ya. Karena banyak kamera nanti. Salah lagi. Ya. Kita coba. Kasih nama kamera error aja ya. Ya. Anda lihat. Sudah 100%. Dan installation. Untuk pertama. Tuh kamera error. Kameranya sudah nggak error. Tapi nama kameranya error teman-teman ya. Ini butuh waktu sebentar. Untuk mengambil installation-nya. Seperti biasa itu ya. Ini re-connect tuh. Tergantung jaringan. Yang penting sudah warna biru ini. Sudah tandanya. Sudah aman. Oke. Kita back dulu. Untuk kameranya saya banyak ya. Oke. Dia minta upgrade tuh. Jadi. Awalnya ini gagal upgrade ya teman-teman ya. Gagal upgrade. Oke. Kita upgrade aja. Dari versi 3.420062 ke versi paling tinggi ya 4.0.9 strip 0409. Ayo kita upgrade aja langsung. Saat upgrade dia akan ketip-ketip. Ini kita perintah tuh. Ya. Seperti ini kalau gagal. Jangan kaget. Anda bisa keluar. Masuk ke profile. Ya. Masuk ke profile. Masuk ke setting. Cek. Upgrade-nya. Kita pilih yang kamera error. Kita upgrade. Ya teman-teman. Kita upgrade lewat profilnya aja. Seperti ini kita harus sabar. Berapa kali. Karena ini terlalu jauh ya teman-teman. Mungkin ini kan udah jam sore. Jadi internet ya bisa aja agak elet. Tapi saya berusaha ya untuk memperlihatkan bahwa kameranya sudah normal. Kita coba upgrade dulu. Oke. Saya coba cabut power untuk refresh kamera ini. Kita lihat ya. Karena sudah di upgrade. Kita coba. Back dulu. Ini saya taruh paling bawah ya. Tuh. Sudah normal. Intinya ini sudah normal teman-teman. Tuh kita tunggu. Lihat. Light-nya ini oranye itu belum terhubung sama wifi. Sepertinya dia putus ya. Saya akan ganti wifi-nya yang lebih kenceng ya. Tadi wifi-nya. Oke. Saya akan ganti yang posisi yang kenceng wifi. Saya pilih kamera. Ya. Saya akan ganti wifi-nya. Oke. Scan ya teman-teman. Mungkin wifi yang satu agak pelan. Banyak yang terhubung. Kita coba yang ini. Ini yang sudah internasional. Jadi bahasanya inggris tuh. Langsung cepet kan. Tidak seperti tadi. Ya. Kita taruh lagi gudang. Seperti tadi. Ya. Kamera error. Oke. Kita kasih nama kamera error. Kita lihat ya. Jadi seperti itu. Jangan takut. Seperti ini langsung. Langsung muncul ya teman. Ya. Ini sudah terlihat. Ya. Maaf ya. Bukan bertele-tele. Tapi memang kita pemilihan jaringan tadi. Nah ini. Banyak kamera saya tuh teman. Tuh. Ya. Oke. Dan kita coba lihat. Ini ada minta upgrade ya tadi ya. Dari. Ya. Anda bisa lihat. Dari versi 3 ke versi 4. Jadi loncatannya sangat jauh. Oke. Kita coba. Karena kamera ini gagal upgrade. Kita sekarang sudah recovery. Dan kita upgrade. Ya. Seperti ini. Tidak mau di upgrade lewat pas di kameranya. Anda jangan takut teman. Tinggal masuk ke check upgrade ini. Di profile. Anda upgrade saja yang di profile. Di aplikasi Mi Home nya. Kita paksa dia upgrade. Bisa saja. Selvernya lagi di cut sama dia. Nanti kita bisa coba. Lagi. Ya. Nah. Seperti ini. Kalau nggak mau upgrade. Saya akan coba ya. Masuk lagi. Ke Mi Home. Kita close. Ya. Kameranya kita masuk lagi. Ya. Biasanya kita iseng. Suka upgrade. Jadi akhirnya gagal upgrade. Jadi. Light orange. Gitu teman. Nah. Seperti ini. Anda lihat tuh. Dia ketip sebentar tadi. Ini tandanya dia mau di upgrade. Tapi. Di sini perintahnya. Ya. Gagal gitu. Coba. Anda lihat tuh. Kita coba ya. Oke. Putus teman. Ya. Ini kita sambil ngerakam ini ya. Untuk. Pengatauan kita. Jadi. Ini bukan bertele-tele. Kita lihat. Dari sisi ininya ya. Tuh. Sudah orange. Anda lihat teman. Orange itu. Tandanya dia download. Tapi di sini perintahnya. Updatenya belum. Jadi. Seperti ini kita biarin teman. Biasanya dia akan selesai sendiri. Makanya kita jangan cabut. Saat dia orange seperti ini. Kita jangan cabut. Kalau cabut. Anda gagal upgrade. Anda harus recovery lagi. Itu contohnya teman-teman. Ya teman. Ini yang untuk kode. Kamera kode ini. Di. Bentar ya teman. Saya bacain. Di MJSX J02CM ya. Teman-teman ya. Nanti saya akan kasih di link. Di Youtube saya. Kita tunggu ya teman. Tuh. Tiba-tiba 66 persen teman-teman. Jadi Anda harus bersabar. Dia tidak kelihatan. Karena ini ada bakti Mi Home nya. Biasanya sih di Android agak kelihatan. Karena untuk di iPhone. Biasanya lebih. Seperti ini. Kalau di Android. Biasanya kelihatan langsung ya. Ya. Kita harus bersabar. Orange seperti ini. Jadi kita tunggu dia sampai selesai teman-teman. Tuh. Dan sudah selesai. Warna biru. Kita lihat ya. Kita periksa ya. Upgrade-annya. Nah. Orange nya lama. Itu tandanya menginstall. Tadi ketip-ketip. Itu tandanya dia download. Frameware. Sekarang dia menginstall. Begitu teman-teman. Jadi seperti ini. Jangan dicabut powernya. Kalau Anda cabut. Akhirnya stuck. Di yellow. Nah. Kita nggak cabut ya. Jadi dia sudah selesai. Kita bisa cek ya. Teman-teman. Kita back. Kita back. Dan kita tunggu. Ya. Mohon maaf ya. Untuk video ini sangat panjang. Jadinya. Cuman untuk upgrade satu kamera aja. Sudah 17 menit sekarang. Tapi ini untuk kebaikan kalian. Supaya bisa di upgrade ya. Ya. Bila belum ada serinya. Anda bisa komen di bawah. Nanti saya akan mencarikan. Frameware buat Anda teman-teman ya. Sesempat mungkin. Saya akan. Carikan. Taruh di. Google Drive. Buat. Kalian semua teman. Jangan lupa teman-teman. Dukung channel ini terus. Di subscribe. Di like. Dan di share. Agar channel ini selalu. Membagikan ilmu. Seperti ini ya teman-teman. Bisa bermanfaat bagi kalian. Ya. Dia gedip-gedip. Kita lihat. Dia reconnect. Itu teman-teman. Kita tunggu. Saya cek dulu. Dan disini sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Tuh. Sudah tidak ada lagi. List upgrade-an. Buat. Si Mijia 1080 ini. Ya. Lampunya masih oran. Kita tunggu. Jangan di. Karena loncatannya jauh. Untuk framework-nya teman-teman. Tuh. Ternyata dia install lagi. Tadi. Dan sekarang lampunya sudah biru. Jadi step-nya. Untuk loncat ke. Frameware yang baru. Agak repot ya. Berarti ya teman-teman. Tuh. Dan sudah. Warna biru ya. Light-nya sudah warna biru. Dan kita lihat. Dan sudah oke teman. Tuh. Ya. Anda lihat tuh. Saya dadada. Oke. Dan kita cek. Frameware-nya. Dan teman. Frameware-nya sudah. Yang terbaru. Begitu teman-teman. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi. Untuk di. Video-video berikutnya ya. Jangan lupa ya teman-teman. Di like dan di share. See you next time. Bye.